Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak-bapak yang amat dihormati Sebelum ini kita dikujudkan dengan pendedahan SPRM berkaitan dengan Spanko Di mana ini melibatkan dana yang begitu banyak Dan akhirnya pendedahan ini juga menyebut nama bekas Perdana Menteri Dan juga bekas Menteri Keuangan Walaupun sebelum ini tidak didedahkan identiti bekas Menteri Keuangan Yang akan dipanggil SPRM Tetapi umum sudah mengetahui Bekas Menteri Keuangan yang dinyatakan adalah Tengku Zafru Nah kita bercakap tentang bekas Menteri Keuangan Di bawah pimpinan Widin Yassin dan juga Ismail Sabri Yaakob Yaitu Tengku Zafrul Ini satu artikel daripada Malaysia Kini Yang bertajuk Tengku Zafrul Enggan Mengulas isu kontrak Spanko Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz Enggan Mengulas berkenaan penglibatannya Dalam penganugerahan Kontrak membekal dan menguruskan kenderaan Kerajaan kepada Spanko Sendiran Berhad Kontrak itu diberikan pada 2020 Ketika Zafrul menjadi Menteri Keuangan Di bawah pentadbiran Widin Yassin Sebagai Perdana Menteri Acara ini tiada kaitan dengan perkara itu Saya tiada komen Anda tanya Menteri Keuangan sekarang Katanya dalam sidang media Selepas persidangan media Tahunan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia di Kuala Lumpur Sebelum ini pada Sabtu lalu Muhyiddin menafikan dakwaan Salah laku berkenaan kontrak itu Menyifatkannya sebahagian daripada Siri pembunuhan karakter Untuk menjejaskan reputasinya Selepas konsesi 26 tahun Spanko Untuk membekal dan menguruskan Kenderaan Kerajaan Tamat pada 2019 Satu tender dibuka untuk kontrak Bagi 15 tahun seterusnya Walaupun berjaya grup dan nazah Sendiran Berhad Membentuk konsetium untuk membuat Bidaan dan dilaporkan Mendapat surat hasrat ataupun LOI Selepas membuat bidaan terendah Surat itu dibatalkan pada 2020 Yaitu ketika pentadbiran Muhyiddin Dan kontrak diberikan kepada Spanko Menurut laporan Bidaan yang dibuat nazah berjaya Adalah kurang RM700 juta Berbanding tawaran Spanko Susulan itu pengasas berjaya Vincent dan mengheret Kementerian Keuangan Dan Spanko ke mahkamah pada tahun lalu Pada 20 Februari lalu Ketua Pesurjaya SPRM Azam Baki berkata Pihaknya telah merahkam Keterangan seorang bekas Menteri Keuangan Bagi membantu siasatan berkenaan Tanpa merujuk sebarang nama Azam berkata Menteri itu berkhidmat pada 2020 Hingga 2021 Yang jelas merujuk kepada Zafrul Sementara itu Zafrul berkata Prestasi ringgit akan memberi kesan berbeza Kepada sektor pelaburan Nah kita bercakap berkaitan dengan Isu kontrak Spanko Isu rasuah ini Berkaitan dengan Pengandunggerahan kontrak Membekal dan mengeruskan kenderaan kerajaan Dimana Muhyiddin Yassin sendiri membuat Kenyataan bahwa Menafikan ada dakwaan Salah laku berkenaan kontrak itu Nah disini persoalannya Adakah Muhyiddin Yassin Dan Tenggu Zafrul Kalau mereka terlibat Kalau saja mereka terlibat Bersalah atau mungkin Ada penglibatan di dalam salah laku Berkaitan dengan isu Spanko Sen dan Berhad Adakah mereka akan dikenakan Tindakan undang-undang Sehingga mereka boleh ditangkap Itu menjadi persoalannya Saudara-saudara apa komen anda Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu Info hangat Disediakan di dalam channel ini Sudah pasti Anda dan saya Sudah mengetahui Berkaitan dengan Titah Sultan Selangor Sebelum ini Yang juga Isu ini Dikaitkan dengan Artikel yang ditulis Oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Saudara-saudara yang amat dihormati Akhirnya ini Keputusan Sultan Selangor Yang pasti Menggegar PAS Dan juga Hadi Awang Sendiri Satu artikel Daripada MSTAR Mengesahkan Sultan Selangor Amat Dukacita Tegur Abdul Hadi Tak beradab Nah Tuan-tuan dan perempuan Ini pasti Satu tampalan hebat Kepada Hadi Awang Disahkan Daripada Artikel Daripada MSTAR Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Menzahirkan Rasa Amat Dukacita Dengan Kenyataan Tan Sri Abdul Hadi Dan Menyifatkan Presiden PAS Itu Sebagai Tidak Beradab Wow Ini bukan Satu Kenyataan Yang main-main Tapi Ini adalah Satu Kenyataan Yang amat Serius Adakah Selepas Sultan Selangor Mengeluarkan Kenyataan Ini Tan Sri Abdul Hadi Awang Sebagai Ahli Parlimen Beliau Juga Yang dipanggil Tok Guru Hadi Awang Sebagai Presiden PAS Juga Dan Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Dan Sebagai Seorang Tan Sri Adakah Layak Hadi Awang Untuk Memegang Semua Jawatan Dan Gelaran Ini Selepas Apa Yang Telah Dilakukannya Akhirnya Sultan Selangor Menzahirkan Rasa Amat Dukacita Adakah Ini Akan Menyebabkan Gelaran Hadi Awang Jawatan Hadi Awang Akan Dilucutkan Akan Ditarik Balik Ataupun Akan Dihapuskan Itu Menjadi Persoalannya Sesuluan Artikel Tulisan Abdul Hadi Pada 20 Februari Yang Bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan Yang Mana Ia Ditujukan Kepada Alim Ulama Peguam Hakim Ahli Ahli Parlimen Dan Dewan Undangan Negeri Serta Raja Raja Melayu Baginda Menzahirkan Dukacita Itu Menerusi Satu Surat Yang Diutuskan Kepada Peseru Jayapas Selangor Datuk Dr. Ebi Halim Tamuri Bertarik 27 Februari Setiausaha Sulit Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani Berkata Sultan Syarafuddin Turut Menasihatkan Hadi Agar Tidak Mengulang Perbuatan Menghina Raja Raja Melayu Yang Boleh Membawa Kepada Perpecahan Umat Islam Ini Adalah Satu Tamparan Yang Besar Untuk Hadi Awang Dan Juga Seluruh Kepimpinan Kepimpinan Pas Dalam Artikel Ini Lagi Kenyataan Sinis Tan Sri Abdul Hadi Secara Tidak Langsung Mengaitkan Titah Ucapan Baginda Dengan Sikap Raja-raja Yang Perlu Berwawasan Kepada Kehidupan Akhirat Dan Tidak Mengejar Kepentingan Dunia Semata-mata Adalah Satu Kenyataan Yang Amat Tidak Bersesuaya Ia Juga Tidak Berhadap Daripada Sudut Budaya Orang Melayu Yang Sentiasa Menghormati Dan Memelihara Adab Ketika Menyuarakan Pandangan Dan Nasihat Kepada Raja-raja Melayu Kenyataan Hadi Bukan Saja Mengelirukan Malah Boleh Membawa Kegelisahan Yang Akhirnya Boleh Menjurus Kepada Perpecahan Kepada Perpaduan Umat Islam Khusususnya Dalam Kalangan Orang Melayu Di Tambah Muhammad Munir Abdul Hadi Pastinya Dapat Memahami Maksud Sebenar Sultan Syarafuddin Sekiranya Dia Lebih Berhati-hati Ketika Meneliti Titah Ucapan Baginda Tempohari Kenyataan Abdul Hadi Yang Dibuat Terbuka Di media Sosial Menggambarkan Beliau Tidak Membaca Secara Menyeluruh Dan Mendalam Titah Ucapan Sultan Selangor Serta Tidak Memahami Intipati Titah Ucapan Baginda Ia khususnya berkaitan Keputusan Mahkamah Persekutuan Dalam Kes Nick Elin Yang mencabar Keabsahan 16 Peruntukan Kesalahan Jenayah Dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 Sedera Sedera Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Isu Ini Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Subscribe